Biasanya, kaum wanita memperingati hari Kartini, itu kecenderungannya adalah hanya di luarnya saja. Mereka beramai-ramai memakai kubaya, mereka beramai-ramai bergaya seperti Kartini, Tempun. Sebenarnya, apa sih esensinya untuk memperingati Kartini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi dengan Opa Wong Bumiayu. Omongan apa saja dari Wong Bumiayu? Baiklah, mumpung sekarang bulan April, kita membicarakan tentang Kartini. Ada apa dengan Kartini? Ini yang perlu kita bahas di Opa Wong Bumiayu kali ini. Biasanya, kaum wanita memperingati hari Kartini, itu kecenderungannya adalah hanya di luarnya saja. Mereka beramai-ramai memakai kubaya, mereka beramai-ramai bergaya seperti Kartini, Tempun. Sebenarnya, apa sih esensinya untuk memperingati Kartini? Kalau kita belajar sejarah, maka kita harus belajar juga anatomi sejarah. Artinya, kenapa peristiwa-peristiwa itu terjadi? Dan kenapa kita, kalau dikaitkan dengan Kartini, kenapa kita harus mencontoh Kartini? Ini yang harusnya kita pelajari. Apa yang perlu dicontoh dari Kartini adalah, Satu, meskipun dia seorang ibu rumah tangga, Tapi dia meluangkan waktunya untuk belajar, Dan meluangkan waktunya untuk mencoba menyamankan kaumnya Dengan kaum laki-laki tentang haknya dan kesempatannya untuk maju. Itu satu. Yang kedua, adalah bagaimana dia dengan sabarnya menjadi ibu rumah tangga, Artinya dia mengurus suami dengan baik, Ikhlas, Tapi dia pun mengembangkan karirnya. Karir dalam hari ini, jangan diartikan harus naik bangka, tidak. Karir dalam hari ini adalah kemajuan pada dirinya. Nah, Kartini melakukan itu sehingga dia belajar, Berteman dengan orang Belanda, Belajar bahasa Belanda, Sehingga dia bisa surat menyurat dengan temannya itu. Ini suatu kemajuan pada jamannya. Nah, harusnya itu yang menjadikan kita, Kaum wanita itu, Untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Kartini. Nah, sayangnya sekarang, Atas dasar emansipasi wanita, Maka banyak wanita-wanita yang daninya mengikuti Kartini, Tapi mohon maaf, Banyak yang terbabdasan. Artinya, di sisi lain, Oke dia mengembangkan karir, Sampai dia enggak ingat pulang di kantor, Bagaimana dia bekerja, Sampai betul-betul dia bekerja keras, Sampai akhirnya dia meninggalkan fitrahnya sebagai perempuan. Dia tidak mengurusin anak, Dia tidak mengurusin suami, Tapi karirnya saja yang dikerja. Padahal fitrah seorang wanita itu, Harus mendidik anaknya, Mengurusin suami, Dan sesuai dengan, Ya, komitmen pada saat awal, Menikah itu memang harus begitu. Nah, tapi yang terjadi, Lari dari hal yang semasa begitu. Akhirnya, Kita bisa melihat, Orang merayakan Kartini, Hanya luarnya saja, Hanya berpakaian saja, Pada tanggal 21 atau tanggal 22-nya, Kalau enggak sempat tanggal 21, Tapi setelah itu, Sudah hilang begitu saja. Bagaikan debu tertiup angin. Jadi tidak ada yang membekas, Sebenarnya seperti apa. Maka, Wong Bumiayu berpesan, Bagi kaum wanita, Kalau mau mencontoh, Kartini, Maka ambillah esensinya, Apa yang perlu dicontoh dari dia. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Silahkan Anda menjadi wanita karir, Silahkan Anda menjadi direktur, Silahkan Anda menjadi orang yang punya jabatan, Tapi Anda, Begitu sampai di rumah, Anda harus kembali ke fitrahnya, Bahwa Anda adalah seorang istri, Anda adalah seorang ibu. Itu harusnya. Tiba-tiba saya terlintas sebuah pertanyaan, Apakah wanita Indonesia hanya Kartini, Yang memberikan rumah jalan saja, Pada jamannya, Oh, itu sudah ada. Sebelum Kartini, Bahkan pada tahun 1644, Ada seorang wanita, Yang kalau tidak salah namanya, Sultana Seri Radu, Itu dari Aceh. Bayangkan, Pada tahun 1644, Dia sudah berani melawan Belanda, Dengan menghilangkan monopoli tentang Timah. Coba hebat kan? Tahun 1644. Ada lagi, Tahun 1908, Seorang wanita juga di Ternate, Namanya adalah Siti Aisyah W. Tendriole. Tendriole. Wanita, Seorang wanita dari Ternate. Apa yang dilakukan pada tahun 1908? Dia adalah orang pertama kali di Indonesia, Yang mendirikan sekolah modern, Dimana yang sekolah di situ adalah, Boleh laki, Boleh perempuan. Coba. Jadi banyak sekolah wanita-wanita Indonesia itu yang hebat-hebat. Jadi, Pesan dari Wong Bumiayu, Kalau mau merayakan Kartini, Merayakan hari Kartini, Jangan hanya luarnya saja. Rayakanlah, Contohlah, Dengan apa, Yang dilakukan oleh, Wanita-wanita kita zaman dulu. Itu hebatnya. Jadi itu, Salam dari orang Bumiayu, Wong Bumiayu, Maka, Pesan sekali lagi, Silahkan, Anda merayakan hari Kartini. Silahkan, Kawan wanita, Mau, Seperti, RAK Kartini, Tapi ingat, Kodrat Anda, Fitrah Anda, Sebagai wanita, Jangan didinggalkan. Oke, Demikian, Dari Wong Bumiayu, Saya akhiri, Sampai sekian, Kita akan ketemu lagi, Di lain kesempatan. Assalamualaikum, Warahmatullahi, 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 Terima kasih.